Polisi telah melakukan kriminalisasi kepada Al-Quran Karena ini surat Al-Imran ayat 61 Dan untuk itu kita umat Islam yang ngerti iman Harus marah ada keadaan begini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Parameter 99 Melihat apa yang dilakukan oleh klien hukum dan Egi Sujana Yang beramai-ramai geruduk kantor majulinis ulama Indonesia Untuk mempertanyakan terkait muhabbah-muhabbah lah itu sendiri Dalam durasi video 33 menit itu Egi Sujana mengatakan bahwa Mereka ini tidak akan berhenti Untuk bahwa kebenaran terkait Dugaan ijasa palsu Pak Jokowi Apakah itu asli atau palsu Pak Egi Sujana ini juga menyampaikan Bahwa pihak kepolisian harus Melepaskan atau membebaskan Bambantrik dan Sugit Nurharja Karena apa yang mereka perjuangkan Itu adalah atas dasar agama Saya pikir sudah hilang Mereka ini yang selalu berkuar-kuar Membangun premium-premium buruk Sudah kalah Masih berkuar-kuar Mereka juga ini Mengancam Dan menakuti Kepolisian Karena Apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian Itu bagian dari Tindakan Kriminalitas Mari kita Ulas di video selengkapnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi dalam konstruk hukum pidana Konstruksi hukum Dikaitkan dengan Kasus mubahalah ini Harus dimengerti Bahwa Mubahalah itu Ada dalam Al-Quran Surat Ali Imran Ayat 61 Yang Sangat jelas disebutkan oleh Allah Bermubahalah lah Sampai siapa yang dapat laknat Dari Allah Jadi ini konstruk hukumnya Al-Quran Nah pertanyaan seriusnya Mengapa Gus Nur dan Bambang Tri Ditangkap Gara-gara Mubahalah ini Mengapa Itu persoalan serius Gak mungkin ditangkap Kalau tidak ada Event-event atau kasus sebelumnya Atau ada Hal-hal yang membuat itu harus ditangkap Nah orang tidak bisa menghindar dari satu peristiwa Karena hukum itu logika Sistematisnya apa Kenapa ada langkah itu Ditangkap Karena ada Ungkapan atau tuduhan Atau gugatan kita Ke pengadilan negeri Tentang ijasa palsu Nah Konstruk dari Apa yang dimaksud dengan Mubahalah adalah untuk Mengkonfirmasi Ucapan si Bambang Tri ini Benar apa tidak Yakin atau tidak Berdasar kepada Yang dia ucapkan itu Omdo Khoak atau tidak Bambang Tri menyangkupi Bahkan siap Ditembak kepalanya Itu artinya Siap dilaknat Siap diazab oleh Allah Dan lain sebagainya Maka Menimbulkan satu keyakinan Kepada Gus Nur Bahwa ini benar Untuk itulah dilakukan Mubahalah Dan saya mau membelai ini Karena yakin Gara-gara ada Mubahalah itu Karena saya juga Gak percaya Masa presiden Ijasanya palsu Kan sulit dipercaya itu Tapi karena Ada Mubahalah ini Mendorong saya Lebih menjadi kepo Menjadi ingin lebih tahu Nah oleh karena itu Di dalam kesempatan ini Tolong Polisi Jangan mengelak Atau mengeles Atau banyak retorika Bahwa ini Gak ada kaitan dengan Ijasa Ini tersendiri Ini hoak Kalau hoak Kalau betul-betul Ini hoak Tunjukkan dong Ijasa aslinya Sehingga kami berhenti Case close Kasus ditutup Nah oleh karena itu Secara ilmu hukum Bangunan hukum Yang ada Konstruksinya Tuduhan kita Walaupun sudah Dicabut Tidak berarti Tidak punya nilai hukum Kita gampang Kapan lagi juga bisa Kalau kita mau Karena kan problemnya Ini ditangkap Itu persoalan seriusnya Maka Saya Berasumsi secara ilmu hukum Dengan data-data Yang ada Diyakinkan dengan Mubahalah Ijasahnya Jokowi Tidak asli Atau bisa Dikatakan Palsu Sebelum Jokowi Mampu Menunjukkannya asli Inilah Framing berpikir Yang sangat jelas Konstruksi Dan Framing berpikir Ini akan Hilang Kalau Jokowi Menunjukkan Ijasah aslinya Nah itu Satu kondisi Nah oleh karena itu Tidak ada alasan Gus Nur Ditangkap Ditahan Mestinya begitu Ini kan Konstruks hukum itu Begitu Tidak boleh Dengan Serta-merta Sembarangan Dan berlaku Autoriter Maka dengan ini Saya minta Terutama Bapak Kapolri Sering mengatakan Juga ada Istilahnya RJ Restorasi Justice Bagaimana Restorasi Justice Tidak ada Proses itu Anda punya Perintah Tidak dianggap Langsung Men Ditangkap Saja Bahkan Dibohong-bohongi Diiming-iming Tidak akan Ditangkap Taunya Ditangkap Nah ini Satu Kebohongan Yang tidak Presisi Ya Di dalam konteks Sebagai polisi Maka oleh karena itu Sebelum terjadi Hal-hal yang kita Tidak inginkan Bersama Karena ini Menjadi Kelompoknya Menjadi Konsep Sara Ada Pertentangan Sara Suku Agama Ras Dan Tantagolongan Dan dalam Hari adalah Agama Agama kami Islam Yang kami yakini Ada di Al-Quran Tadi Al-Imarlam Dikriminalisasi Bahkan bukan Potensi Kalau menurut saya Polisi Telah melakukan Kriminalisasi Kepada Al-Quran Karena ini Surat Al-Imarlam Ayat 61 Dan untuk itu Kita umat Islam Yang ngerti iman Harus marah Ada keadaan Begini Oleh karena itulah Kemarahan kita Tetap konstruktif Secara hukum Kita mimbo Kita polri Hentikan kasus ini Karena ini Akan menimbulkan Konsep Sara yang luar biasa Saya kira demikian Jelas Dari Dari Pernyataan-pernyataan Yang disampaikan oleh Egi Sujana ini Bersama dengan Ex-Klien Hukum Bamban Trik dan Sugikna Nur Raharja ini Mereka ini Selalu Melakukan sesuatu Dengan Menggunakan Agama Agama ini Yang selalu Mereka Jadikan Penguatan Untuk Melakukan Sesuatu Salah satunya Ini Mereka Berkorkor Untuk kemudian Polri Segera Membebaskan Sugikna Nur Raharja Dan Bamban Trik Karena Apa yang dilakukan oleh Bamban Trik dan Sugikna Nur Raharja ini Itu adalah Kebenaran Makanya Egi Sujana ini Menyampaikan bahwa Dua Rekannya ini Harus Dibebaskan Karena Muhabalah yang dilakukan oleh Bamban Trik dan Sugikna Nur Raharja ini Itu Atas dasar agama Nah Saya pikir Preming-preming yang Dibangun oleh Egi Sujana ini Di Social Media Itu Mampu Menggiring Opini-opini Masyarakat Sehingga Sudah Akhir Yang Seperti-seperti itu Berkorkor Di Social Media Kalau sudah Kalah Ya Kalah Anda Sudah Mencabut Tuntutan Terkait Dugaan Ijazah Paulusupas Jokowi Kenapa Masih Berkorkor Luar Terima kasih Terima kasih.